Disini kalian ketik fastboot flash recovery recovery.img Kemudian enter Nah ini sedang proses penginstalan Oke ini sudah terinstall ya guys Tidak ada satu pernit sudah terinstall guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini yang membahas seputar teknologi Di video kali ini saya akan menginstal TWRP di hape asus dan phone mark pro m1 Sebenarnya dulu saya sudah membuatkan video seperti ini Tetapi tidak ada narasinya ya guys Jadi saya putuskan untuk membuatkan video tutorial ini yang ada narasinya gitu ya Oke langsung aja kita masuk ke tahap penginstalannya Silahkan kalian masuk ke setting terlebih dahulu Kemudian masuk ke sistem Kemudian tentang ponsel Lalu disini kalian klik 7 kali di number bulletnya ini ya Kalau sudah terklik sampai 7 kali nanti ada tulisan seperti itu Kemudian kita masuk ke lanjutan Lalu ke opsi developer ya Disini kalian aktifkan USB debuggingnya Nah seperti itu ya guys Ini disini saya sudah mengaktifkan USB debuggingnya Oke setelah selesai langsung aja ya Kita langsung masuk ke Kita langsung kembali ke home nya Lalu disini kalian matikan hp Kemudian setelah hp nya mati Kalian tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan Nanti sampai ada logo Facebook ya guys Nanti ada tulisan Facebook warna hijau gitu ya Oke disini saya susah banget masuk ke Facebook ya guys Karena tombolnya itu udah agak rusak Nah ini masih gagal ya Kita coba lagi Sampai masuk ke tulisan Facebook gitu ya Warna hijau pokoknya nanti Oke kita tunggu Kita coba lagi Oke Nah seperti ini ya guys Ini sudah masuk Kemudian setelah itu kalian sambungkan HP nya ke komputer atau ke laptop Dan pastikan juga untuk komputernya Sudah terinstall USB driver nya ya guys Dan untuk bahan-bahannya Silahkan kalian download yang ada di deskripsi Sudah saya sertakan ya Bahan-bahannya disitu semuanya Lengkap pokoknya Kita langsung aja pindah ke komputer Oke dan bahan-bahannya silahkan kalian extract dulu Kemudian pertama kalian masuk ke bahan Ke file recovery nya ya Ke file TWRP nya Kemudian yang recovery itu Kalian pindahkan ke file yang ADP Facebook nya Oke kalian pindahkan aja ya Yang itu kalian pindahkan Ke file yang satunya Kalian cut Kemudian Pindah ke file yang satunya ADP Facebook Nah disini kalian pastikan disini ya Oke setelah terpindahkan Setelah terpindahkan Silahkan kalian yang di atas itu Kalian klik Kemudian kalian ketik CMD Nanti akan masuk ke pop up CMD seperti ini Comment from ya Kemudian disini kalian Ketikan Facebook device Lalu enter Oke jika sudah ada tulisan seperti itu Berarti tandanya HP kalian sudah tersambung ke komputer dengan baik Oke disini kalian ketik Facebook flash recovery recovery.img Nah Comment ini digunakan untuk menginstall TWRP nya ya guys Dan untuk recovery.img nya kalian sesuaikan dengan nama TWRP nya Kalau yang ini kan file TWRP nya bernama recovery Berarti tulisnya recovery.img Seperti itu Oke disini sudah selesai tahap pengistaranya Kemudian kita masuk ke HP ya Kita beda ke HP Lalu untuk masuk ke TWRP Silahkan kalian tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan Kalau nanti TWRP nya sudah terinstall Maka otomatis akan masuk ke TWRP nya ya Oke kita tekan ya Kita tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan Nah ini masih gagal ya guys Karena emang tombol ini sudah agak rusak ya Jadi ya mohon maaf aja Kita ulang lagi Kita tekan tombol power dan volume bawah Oh iya untuk tulisan seperti ini Karena HP saya sudah terunlock bootloader ya Jadi ada tulisan seperti itu ya Kalau HP kalian belum ter-UBL maka tidak ada tulisan seperti itu Nah disini sudah masuk ke TWRP nya Berarti ini sudah berhasil ya guys Ini sudah berhasil tanpa kendala Oke kita masuk ke tampilannya dulu ya Disini belum masuk ke tampilannya Silahkan kalian klik yang sebelah kiri itu ya Kalian klik Bentar Oke kalian klik ya Nah ini sudah masuk ke tampilannya Sorry banget ya kalau ini terang banget Kita harus setting dulu Agar tidak terang seperti ini Kita setting dulu ya Kita redupkan terlebih dahulu Nah ini sudah cukup ya Oke Mantap ya guys Ini sudah terinstall Mungkin sekian ya videonya Kurang lebihnya mohon maaf Jika video ini bermanfaat bagi kalian Bantu like, share, komen, dan subscribe See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax